Salam sejahtera selalu untuk Universitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di kantor Gubernur Sumatera Barat dan tumpah dilakukan saya sedang berlangsung aksi selamatkan KPK oleh BKM Universitas Andalas. Berikut laporan. Badan eksekutif mahasiswa Universitas Andalas menggelar aksi selamatkan KPK di depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Aksi yang diselenggarakan pada Rabu 29 September 2021 ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap upaya perempuan Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun dalam keadaan hujan tidak menyerupkan semangat demonstran untuk menyampaikan aspirasinya. Kita di sini bukan saja memperjuangkan 56 pegawai KPK, teman-teman. Namun kita memperjuangkan anak dari reformasi itu sendiri, teman-teman. Bahwasannya KPK saat ini bukanlah KPK yang digandungi, oleh cita-cita reformasi, teman-teman. Saat melakukan orasi, baik Gubernur maupun melakuk Gubernur Sumatera Barat sedang tidak berada di tempat. Setelah melakukan orasi, pemerintah sumbar yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum dan Kasat Pulp PP Sumbar menemui masa aksi. Kepala Biro Hukum Sumatera Barat menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang melakukan aksi dan menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan suara mahasiswa kepada para pimpinan. Selain berorasi, masa aksi juga menampilkan teatrikal yang menyindir buruknya ke pemimpinan Firly Bahuri sebagai ketua lembaga anti-raswa tersebut. Beberapa tuntutan dilayangkan masa aksi sebagai bentuk pernyataan sikap, yaitu mendesak ketua KPK untuk mencabut surat keputusan tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Mendesak Presiden untuk bertanggung jawab atas upaya peleman KPK dengan mengangkat 57 pegawai KPK tersebut sebagai aparatur sipil negara. Menuntut Ketua KPK, Firly Bahuri, untuk mundur dari jabatannya, mendesak KPK untuk menjaga maruahnya serta menyelesaikan permasalahan korupsi yang ada. Yang kedua, mendesak Presiden untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat 57 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Yang ketiga, Koordinator lapangan aksi menyampaikan mahasiswa akan kembali menggelar aksi lanjutan karena perwakilan pemerintah sumbar yang hadir hari ini tidak merepresentasikan suara rakyat. Tadi bapak-bapak yang turun untuk tidak merepresentasikan suara masyarakat Sumatera Barat, kemungkinan kami mahasiswa siap untuk aksi lanjutan, untuk kembali menyuarakan, kembali menyatakan sikap, kembali menyatakan keberpihakan kami ke KPK. Tadi kami ingin diamini tuntutan itu dan kami hanya tidak muluk-muluk, kami inginkan kebaikan untuk Indonesia ke depannya. Demikianlah laporan dapat kami sampaikan. Semoga pemerintah Sumatera Barat dapat menyalurkan aspirasi dari mahasiswa. Dari Padang, Sumatera Barat, Rinta Susanti dan Gelis Bukinti Sari melaporkan kebentahan Dallas.